Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tumbas Mobil Pada video kali ini, kami akan bagikan informasi mengenai Update taftar harga mobil Suzuki XL7 terbaru di bulan Mei 2021 Lengkap dengan diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah Nah kira-kira, kalau membeli cara cash, berapakah harga netnya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Akan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki XL7 Pertama, kita mulai dari mobil Suzuki XL7 Yang tipe Zeta manual atau tipe GL Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta manual ini Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei 2021 Harganya setelah dipotong program BPNBM menjadi Rp232.550.000 Untuk diskonnya pada bulan Mei 2021 sebesar Rp11.000.000 Sehingga untuk harga netnya menjadi Rp221.550.000 Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta manual Sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 Yang tipe Zeta atau tipe GL Automatic Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta atau tipe GL Automatic ini Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei 2021 Harganya setelah dipotong program BPNBM menjadi Rp242.200.000 Untuk diskonnya pada bulan Mei 2021 sebesar Rp11.000.000 Sehingga untuk harga netnya menjadi Rp231.200.000 Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta atau tipe GL Sekarang kita naik ke tipe diatasnya Di sini ada mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta atau tipe GX Kita mulai dari yang transmisi manual Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta atau tipe GX manual Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei 2021 Harganya setelah dipotong program BPNBM menjadi Rp247.900.000 Untuk diskonnya pada bulan Mei 2021 sebesar Rp11.000.000 Sehingga untuk harga netnya menjadi Rp236.900.000 Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta atau tipe GX manual Sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta atau tipe GX otomatik Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta atau tipe GX otomatik ini Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei 2021 Harganya setelah dipotong program BPNBM menjadi Rp257.700.000 Untuk diskonnya pada bulan Mei 2021 sebesar Rp11.000.000 Sehingga untuk harga netnya menjadi Rp246.700.000 Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Beta atau tipe GX Sekarang kita naik ke tipe di atasnya Di sini ada mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha atau tipe GX manual Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha atau tipe GX manual ini Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei 2021 Harganya setelah Rp257.900.000 Harga tersebut sudah dipotong dengan program BPNBM Nah untuk diskonnya pada bulan Mei 2021 ini sebesar Rp11.000.000 Sehingga untuk harga netnya menjadi Rp246.900.000 Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha atau tipe GX manual Sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha atau tipe GX otomatik Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha atau tipe GX otomatik ini Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei 2021 Harganya setelah dipotong program BPNBM menjadi Rp267.700.000 Untuk diskonnya pada bulan Mei 2021 sebesar Rp11.000.000 Sehingga untuk harga netnya menjadi Rp256.700.000 Nah kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Suzuki XL7 yang tipe Alpha Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Untuk info lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya Silahkan bisa menghubungi Mbak Retno Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Demikian video mengenai update daftar harga mobil Suzuki XL7 Terbaru di bulan Mei 2021 Lengkap dengan potongan program BPNBM dan juga diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki XL7 Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang terkenal Saya telahkan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki XL7 semua Jangan lupa kunjungi juga blog kami di mobilkulo.blogspot.com Blog ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga Dan juga tips dan trik seputar dunia otomotif Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga waktu Anda bermanfaat Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh